Mali United berdekat menang untuk menggagalkan misi kebangkitan PSS Semarang pada laga pekan ke-11 Liga 1 di Stadion Jati Diri Semarang pada Sabtu 2 September malam. Meski terbilang cukup berat, namun berbekal apiknya head-to-head, Seridatu-Seridatu yakin sanggup membungkam Mahesa Jenar. PCS diprediksi akan bermain agresif guna mengakhiri puasa kemenangan dalam dua laga terakhir. Laga sebelumnya, PCS mematik hasil imbang satu-satu saat melawan Persi Kediri. Ini membuat posisi PCS Semarang melorot ke peringkat ke-7 dengan perolehan 15 poin. Motivasi untuk menang bertambah karena Kalos Frutaes dan kawan-kawan tidak mau menanggung malu di depan pendukungnya sendiri. Kemenangan menjadi harga mati bagi tim berjuluk Mahesa Jenar tersebut. Akan tetapi, Stefano Cugura, pelatih Bali United, memastikan jika timnya dalam kondisi siap tempur menghadapi permainan tuan rumah. Ia menguapkan tim dalam kepercayaan diri yang tinggi usai mengalahkan Barito Putra pada pertandingan sebelumnya. Kepercayaan diri Bali United semakin bertambah karena bisa tampil dengan kekuatan panu, kecuali Ricky Fajirin yang sedang menjalani masa pemulihan cedera. Selain itu, Bali United juga mempunyai catatan head-to-head yang cukup mentareng saat menjamu PCS Semarang. Dari 8 pertemuan sejak 2018, Bali United hanya sekali kalah. Rinciannya 5 menang, 2 seri, dan sekali kalah dari PCS. Sementara itu dalam 4 pertemuan terakhir, sejak 2022 Bali United tidak pernah kalah. Hal itu tentu jadi bekal api guna melakukan pertandingan melawan PCS Semarang yang kali ini punya performa api. PCS kemungkinan bisa menampilkan sekuat terbaiknya. Beberapa pemain yang sebelumnya absen telah kembali seperti Kalifretas, Dewangga, hingga Haikal Al-Hafiz.